Halo teman-teman, pihak kabar, kembali lagi di Gameplay Indonesia bersama Pujasi, kacamata yang suka bermain game Di video kali ini aku mau ngasih kalian update info tentang setelah main 10 ya teman-teman ya Jadi langsung aja kita lihat di berita pertama kita itu kita kedatangan event medal lagi teman-teman Kalau kemarin itu kan Izizaki, terus Duo Tachibana dan sekarang kita kedatangan Sawada teman-teman Padahal aku kira itu Sawadanya itu Sawada biru teman-teman ya, karena Yuga-nya kan biru Dan aku dengar-dengar itu skill Sawada ini kan Suit Twin Toho kalau gak salah namanya ya Dan itu membutuhkan, nah ini loh Toho Golden Twin Suit EX dan itu membutuhkan Yuga JE teman-teman ya Oke langsung aja kita lihat Ya seperti biasa lah ya, ini eventnya itu kita suruh ngelarin event medal Dan disini itu lebih enak lagi teman-teman ya, karena di chapter 1 nanti Chapter 1.3 lebih tepatnya Kalau kalian berhasil nyelesaikan itu, kalian langsung dikasih itu batchnya 120 si Sawadanya Jadi langsung kalian bisa nukerin buat dapetin Sawadanya bintang 3 ya Lebih enak daripada event kemarin Duo Tachibana itu Lebih lama dapetinnya Terus apa lagi Nanti aja kita lihat di itu langsung ya Terus selanjutnya kita kedatangan Kalau gak salah itu 2 banner baru teman-teman ya Yang pertama itu ini dulu kita lihat Yang kedua itu kita kedatangan ini Minamiwa Middle School Namanya Tetsuo Ishida Dengan Nanti dulu kita disini aja lebih gampang kayaknya ya Ada gak disini Nah ini Oke ini team elemen hijau Tetsuo Ishida Dengan team skillnya itu All gift player Start 10% Terus Teknik atribut hijau Gift player Startnya 6% Special threatnya ada teman-teman Memberikan 5% boost Kepada skill power Ketika posisinya di MF atau geladang teman-teman ya Terus Grain additional skill power Oke nambah 2% Untuk posisi FB dan MF Terus ini skillnya itu Dia ada Technical dribble EX Dengan 7.700 teman-teman ya Terus Total powernya disini tuh 50.651 Kalau menurutku ini kecil teman-teman ya Karena Yuga kemarin tuh 53 Sano 52 Matsuyama juga 52.000 Ini kecil teman-teman ya Terus Team skillnya itu cuma bisa Kepakai Gift player Gift player Maksudnya gift player tuh Siapa aja gak tau aku Dan ini aku kira ini Pemain keduanya itu Nita ya Ternyata bukan ya Ini kazuotakei ya Tuh sama ya Team skillnya sama kayak tadi Terus Disini tuh skillnya Skill suit Downward header suit 7.700 Tapi Liat total powernya tuh kecil Cuma 50.633 Jadi Kalau menurutku gak worth it Gacha di banner sini ya Teman-teman ya Walaupun Walaupun nanti Kalau kalian gak cek disini Kalian tuh bakal dapet tiket Yang nanti bakal bisa dituker Nanti aku liatin juga ya Tiketnya bisa dituker buat apa aja Ini lo diliatin Tiketnya itu bisa dibuat tuker Ini Apa skill-skill juga bisa Skillnya ini ada Beberapa skill bagus ya Dengan 100 tiket teman-teman Jadi kalian tuh Pokoknya 1x gacha itu 300 300 itu dapet 1 tiket teman-teman Jadi kalian butuh Berapa itu 30.000 30.000 30.000 rainbow ball Buat dapetin 1 Skill ya teman-teman ya Skill X Atau 1 karakter Kalau gak salah Nanti aku liatin lebih detail Nah ini maksudku Tuh kalian bisa dapetin Tuh ada Ken Wakashimatsu yang Ijo kalau gak salah ya Ini bagus ini Termasuk pemain 0 Terus ada apa lagi Ada Tsubasaozora Ini Tsubasaozora Aku gak tau ini Tsubasaozora Yang 0 kemarin J atau enggak Dan beberapa pemain lah Kalian bisa cek nanti ya Nanti aku kasih tau juga Terus selanjutnya Ada apa lagi Nah ini ya daftarnya Teman-teman ya Di Striker ada Kojiru Yuga yang Toho Ada Kojiru Yuga yang Middle School King Ada Sorimachi Dari Toho juga Ada Ya Sorimachi dari Toho Mitsuri Sano Terus ada Sano yang Hidden Striker Ada Masao Tachibana Yang Ya pokoknya ini Kalian baca sendiri lah Aku pelanin bacanya Nanti kalian skip aja ya Atau kalian pause aja Biar gampang wacanya Daftar-daftar pemainnya Oke selanjutnya Aku mau lihat Nah ini ya Pemain selanjutnya Kita kedatangan Bremen Step Up Transfer Dan yang aku udah punya Si Margusnya Tinggal Chester Dan kayaknya Nggak Nggak worth it juga Di gacha Karena Meta sekarang tuh Masih J.E cuy Masih J.E ya Pemain J.E rata-rata ya Pokoknya meta sekarang tuh Keeper Ijo Striker Merah J.E udah Itu lagi Meta itu sekarang tuh Oke langsung aja kita lihat Oh ini Gacha Bender nya tuh Step Up teman-teman ya Step 1 Kalian bayar 2000 Gems Step 2 2500 Step 3 tuh Garantit 1 player Bintang 3 Tapi bukan pemainnya 3000 Gems Terus step 4 3000 Gems Terus kalian dapet EXP Ball Apa Bintang 3 Kali 10 Terus step 5 3000 Gems Dan garantit 1 pemain Bremen Middle School ya Jadi antara Chester atau Margus Kalau kayak gini tuh Biasanya ya Kalau ada kayak gini tuh Biasanya kepake buat Next event nya Tapi karena aku udah ada Margus Jadi gak terlalu Pengen Gacha sini Oke kita lihat aja ini Chester nya itu Team skill nya All Bremen Start 15% Terus Atribut SP Atribut MF Start 7% Terus Ini kasih boost 7% Kalau posisi dia MF Atau gelandang Atau gelandang Dan Agak jelek Agak jelek Karena emang Agak susah Ngomong bahasa inggris 7.710 Terus Total power nya Kecil juga Tentuan 50.392 Sebagai middle player Aduh Eh kok middle player Middle feeder Atau gelandang Terus Terus Ini si Margus nya Aku udah punya Margus nya Ini skill suit EX 7.750 Ini juga kecil 50.345 Ini karena pemain lama Ya teman teman Ya Jadi skill nya kecil Oke Kayaknya itu aja deh Update nya Terus Aku mau kasih lihat Eh salah Aku mau lihat bonus nya Bonus nya disini Kalian bisa pakai Itu dari Sanojito Kemain kan aku udah dapet Terus Dari Margus Bisa Margus Chester Terus yang pemain baru ini Kyodai sama siapa tadi Namanya sama Si sawadanya langsung Teman teman Oke Terus Kalian bisa farming lah Sama lah Sebenernya farming nya Kayak si Izaki Atau duo tachibana Terus yang tiket tadi Kalian bisa dapetin Itu dari Nih aku kasih tau ya Teman teman ya Jadi kalau kalian mau Dapetin Tiket Tiket emas itu Kalian bisa gacha disini Di banner yang Dapet pemain warna ungu Atau biru ini Terus kalau kalian mau dapetin Ini Bonus tiket ini Kalian bisa dapetin di Ini All Japan Kalian bisa dapet 10 Bisa dapet disini Atau di Bukan ini Disini teman teman ya Karena Kurang worth it Kalau menurutku Kalau gacha disini Oleh karena itu Mungkin aku akan Disini main League aja Biar Penutup video ini Dan Mau aku jelasin lagi League nya ya Dan Sekarang aku Peringkat di 394 Dengan power 431 Tonton ya Jadi aku kasih tau lagi Kalau kalian Pengen cepet naik Usahain Kalian tuh Melawan power Yang lebih tinggi Daripada kalian Disini kan 431 Itu power Kui teman teman ya Terus ini Kalian tuh Pilih 434 Gak apa lah Terus Kalian lihat Disini tuh Keeper nya Ijo Berarti Keeper Ijo Kaliannya tuh Sama striker Merah Kalau kalian tuh Harus punya Striker merah Berarti teman teman Pokoknya tuh Kalian harus punya Counter nya Dari elemen itu Kalau misalnya Keeper nya biru Kalian harus punya Striker warna Ijo Kalau kalian Kalau musuhnya Warna merah Keeper nya Kalian harus punya Striker warna Biru Gitu teman teman Terus kalian juga Harus ngeliat Dari striker musuh Striker musuh Itu apa Kalau misalnya Kalian punya Keeper warna Ijo Jangan Pernah pilih Musuh yang Punya striker Warna merah Karena Power nya itu Bisa turun Power kita Oleh karena itu Kecuali kalau Keeper kalian Udah full upgrade Jadi gak masalah Oke langsung aja Kita ambil contoh Sini Yang dengan ini Terus Ini timku Dan kemarin Alhamdulillah Aku dapetin J.Y. Pas setelah upload Video yang kemarin Itu kan gak dapet Terus ada Salah satu subscriber Yang doain aku Dan bisa dapetin J.Y. Langsung Habis dia Doain kayak gitu Di komen Langsung aja Aku buka Pas itu Terus Dapet Alhamdulillah Banget ya Makasih ya Buat Salah satu subscriber Kemarin yang komen itu Oke langsung aja Kita coba sini Buat Ngasih tau kalian ya Efek atau enggak ya Tadi Kalian bisa lihat Tadi berapa Peringkat Rengkungku Kalau gak salah 394 tadi ya Terus Kalau bisa tuh Kalian sini tuh Apa nanya Langsung main Spam aja Teman-teman ya Karena kan Keepernya juga Apa nanya Komputer Mainnya Bukan Orang Langsung Jadi kalau Kalian bisa Langsung Spam aja Jadi setiap Kombo 3 Langsung aja Tembak Kombo 3 Langsung aja Tembak Terus Kita cepetin 2 aja Biar gak Terlalu cepet Gak terlalu lama Misugi aku taruh DF Karena belum ada Defender Dan sini Aku sekalian Mau Nguji Review Ngeliatin Kalian Skillnya Yuga Sama Sawada Sawada Belum aku kasih Skill tembaan Si Apa aku mau Liatin kalian Skill tembaannya Yuga J Aje Dor Nih Kita liat Walaupun Startnya turun Bisa gak Buat Apa nanya Buat Jepolin Gawang Kita liat ya Keren gak Keren banget Skillnya Bisa gak menang Oh Enggak Gua kira menang Ternyata masih gak bisa Emang harus Striker merah Harus yang jebulin Karena itu Kayak hukum Alam Ada Ini Menang lawan Ini Menang lawan Ini Kalah lawan Ini Hukum alam Berlaku Sini ya Dan ini Kalian wajib Dapetin Duo tajibana Karena berguna Banget Worth it Untuk diambil Buat di farming Juga worth it Kalau bisa tuh Kalian ya Ini Mungkin ini Gak tau ya Ini mungkin Kesalahanku Tapi yaudahlah Seharusnya ya Kalau Kata orang-orang Di facebook Atau di group Itu kalau bisa tuh Kalian tuh Kan ini dua tajibana Masao atau Kazuo ya Kalau bisa tuh Salah satu itu Pure Shooter semua Dan satunya tuh Pure Dribble semua Jadi lebih Maksimal gitu Teman-teman Nanti pas kalian Full skill Limit breaknya Jadi lebih maksimal Powernya Oke langsung aja Kita coba Pake Sano lagi Seperti biasa Karena Sano Is the best Terus Nita kemarin Yang dapet Shoot biru itu Aku colok ke Nita merah ini Jadi skill Shootnya ada dua Itu tadi Skill Shoot yang Asli Aku liatin Skill Shoot yang Baru kemarin Aku colok Dari Nita Biru Walaupun Tiernya Gak bagus Bagus banget Ya gak apa-apa Daripada Aku pake Ayabusa Shoot Yang masih Bintang 2 Mending pake Ini skillnya Dribblnya Gede loh Ini Masa auto Kazuo Skill Skill Tepakannya Kemarin Keren Oke Babak kedua Babak kedua Aku cepetin aja Biar gak kelamaan Videonya juga Oke Gak apa-apa Walaupun Kalah Yuga Oh Yuga Belum aku kasih Oh Yuganya Pure Shooter Deng Masih kalah Ya Oh Dia gak punya Jitu Makanya dia pake Skill Shoot Yang itu Ya Aduh Masuk Loh Gak apa Gak apa Ini Yuganya Aku colok Pake Overhead Kalau gak salah Namanya Ya Oke Kita liat Apakah Bisa Nyebolin Juga Mantap Keepernya Ternyata Udah Loyo Tengah Gak bisa Ngeskill Oke 26 27 28 29 30 Selesai Oke Kita menang Dengan 41 Kita liat Total point Yang kita Dapat 13 Seharusnya Seharusnya Antara 13 Rp Atau 14 Rp Seharusnya Gak tau Kalau Karena Kita Kejebolan Tadi Oh Kita Dapat 13 Rp 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 Tadi 39 Berapa Ya Pokoknya Caranya Seperti itulah Sebenernya Tadi Seharusnya Berarti Kurang Jauh Kita Nyari Musuh Seharusnya Yang Seharusnya Itu Yang Mana Gak ada Power Yang lebih Seharusnya Kayak 454 Gini Bisa Tonton Nanti Videonya Bakal Jadi Laman Oke Tonton Dan Sebagai Penutup Videonya Aku Bakal Gacha Sekali Aja Sekali Bener Sekali Aja Di Ini Apa Yang Aku Belum Punya Ini Aja Premium Oke Kita Draw Sekali Aja Oke Kita Sekali Aja Oke Sebelum Video Ini Tutup Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Video Jika Kalian Suka Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Nain Juga Tonton Bismillah Oke Nggak Dapat Yaudahlah Oke Segitu Dulu Teman Teman Dari Video Puja Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Video Jika Kalian Suka Dan Share Teman 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 Kalian Biar Nain Juga Tau Tentuan Segitu Dulu See you Next Video Tau 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 Terima kasih.